Intro Assalamualaikum, bonjour ratus Hello everyone Di vlog kali ini, gue cuma mau nunjukin A day in my life Atau dalam bahasa Perancisnya Une journée dans ma vie Atau dalam bahasa Indonesia Satu hari dalam hidupku By the way, disini gue baru buka jendela Saat itu bulan November Dan cuacanya cukup dingin Tapi siangnya tuh kayak masih anget-anget gitu loh Anget-anget yang cukup buat Berjemur Memberikan asupan vitamin D Kepada tubuh And then ini gue lagi Mau bikin sarapan Yaitu gue mau bikin nasi Yang jenisnya tuh Apa ya Bukan bikin nasi Masak nasi Dan nasinya itu jenis Kalau nasi yang gak lengket gitu Di Mangkok Di rice cookernya gitu Dan Disini gue tambahin bawang putih bubuk Jadi biar rasanya tuh kayak Apa ya Rasanya tuh kayak Nasi hainan gitu Padahal nasi hainan bahan-bahannya Lebih kompleks sih ya Menurut aku And then Hari itu Adalah cheat day gue Makan daging ayam Padahal gue Ini Lacto Ovo Pesco Vegetarian Dimana gue masih tolerate Ikan Susu Amat telur Dan Udah lama juga Gue gak makan ayam Karena pertama Gue malger Untuk Motong-motong Masak-masaknya Apalagi Untuk Preserve Dalam waktu yang lama Meskipun itu Di freezer juga Gimana ya Kadang butuh waktu lama juga Untuk defrost Nah sekarang Ini gue lagi Motong-motongin Bawang merah Gede Lebih ke red onion Istilah inggrisnya Kalau bawang merah Yang sering gue temui Waktu gue masih di Indonesia Yaitu Istilah bahasa inggrisnya itu Shallot Atau Echalot Dalam bahasa Perancis Dan disini gue Ceritanya lagi Seasoning prep Bukan ceritanya sih Emang bikin Apa namanya Seasoning prep Yaitu gue bikin Apa namanya Sambal mentah Disitu cabainya Gue dapetin dari Supermarket bio Supermarket yang isinya Organic goods Disitu gue tambahin Lagi-lagi Bawang putih bubuk And then Merica And then Garam Terus disitu Gue pake olive oil Dan gue pengen Olive oilnya tuh Kayak penuh Satu jar gitu Cukup Ini penampakan Pemandangan gue Di bulan november Cukup Anget Juga Dari segi cuaca Padahal Ideally It should be winter Dimana Harusnya tuh Udah Dingin banget Disini Gue Lagi mau Cari Mata kuliah Apa yang Pengen gue Pelajarin lagi Atau istilahnya tuh Revision Dalam bahasa Perancis Sekaligus gue juga Cari Kuliah gratisnya Christian Pureen Mengenai Methodology Dalam research Atau metode penelitian Terus disini Gue Lagi nonton Siaran ulangnya Si Lemuh Nggak As Lemuh Ajar Atau Everyone has the word to say Has a word to say Sorry Ini gue lagi Sarapan Sambil nonton TV juga Kebetulan Suaranya Gue mute Karena Masalah hak cipta Takutnya Kalau Ngeshoot Diri sendiri Tapi ada Suara Dari TV Takutnya Apa ya Kayak Bajakan Aja Gitu Jatohnya Dan Nggak mau kena Copyright juga Oke Sekarang Gue mau Dinner prep time Dan Hari ini Aku bikin Hot Fire Chicken Cheese Macaroni Sesuai resep Yang Aku pernah lihat Di channel-channel Mukbang Dimana There are a lot of cheese When they Eat glass noodles Or Regular noodle Dan sayangnya Di langkah awal Aku nggak Bikin video Tentang Apa namanya Motong-motongin Bawang bombaynya Karena jujur Pedas banget Matanya Ya Allah Pokoknya dipotong Potong Kayak gini Untuk minyaknya Sendiri Gue Pakai Apa ya Ini namanya Wilded Turnesal Atau langkah Sejen Aku lupa Yang dimana Gue beli curah Di Via Lille Untuk Bahan-bahan lain Yang gue pake Itu Garlic powder Aku lupa Ini yang Sembule atau Granulet Kayaknya Granulet Aku lupa lagi Istilahnya Pokoknya Bawang putih bubuk Tapi yang bener-bener Bubuk banget Powdery Karena ada Bawang putih bubuk yang sama Cuman lebih Apa ya Kayak kasar aja gitu Dan nggak Kayak gini aja Texturnya And then Aku pake Keju camembert And then Mozzarella juga Yang biasanya gue pake buat salad Terus Sawas Samyang Available in Asian stores Aku waktu itu beli di Azigombeta Di pusat kota Lille Dekat Prefecture Terus ada Creme de Nouvelle Monde Jadi ini cooking cream ya Yang gue pake Untuk resep ini Nggak Apa ya Nggak pake susu Nggak pake santan Cream Oke Sekarang udah mulai Apa ya istilahnya I don't really know The term Tapi Di momen Ketika ada suara ini Pas gue masak Gue mau tambahin Satu sendok Waktu ibu bubuk I'm gonna put my phone On my phone stand So now I can enjoy Oke Iya Voila Ini resep kira-kira aja sih Because aku ngikutin Apa yang ada di video mukbang itu Pas bagian cooking sounds-nya Sebenernya minyaknya cukup banyak Padahal dia minyaknya tuh Nggak banyak-banyak amat Di video itu Tapi gue pake minyak yang cukup banyak Tapi insya Allah minyaknya sangat Gue beli Organic That's right And then I'm adding Some cooking cream So farananya udah tinggal dikit Ya Usainya kayak sekalian Nggak habisin aja And I want to restore that Like I don't know Tomorrow morning Or tomorrow afternoon When I go out Doing grocery shopping Karena sewaktu Pembagian ekoran Gue nggak dapet Atau bahkan Nggak tersedia Cooking cream Dari asosiasionya Mix it up Jujur Krem normal Ini gue suka banget Even though it's not really vegetarian But I don't know Depends on the Emberian So anyway So I'm guessing it's good for vegetarian Like me Dan yang paling sulit Yang selama ini gue cari terus Yaitu nyari Vegan cheese Atau cheese sauce Padahal gue bukan vegan ya Oke So now I'm starting to Cut Kaju Camel Jadi kaju ini sebenernya Biasanya gue pake Di Di baguat Kalau lagi sarapan Atau bahkan Cuma di gado Di baja Kucisinya enak banget Hmm Terlalu Just Amin Camel Nah I'm going to restock it Like Gap style Sekarang gue mau Cheap hair Mozzarella cheese Tapi Aku selalu pake Air yang ada di dalam produk ini Instead of nambahin air dari keran So ya So ya Ya walaupun lama-lama akan mengental Saos Kejunya Jadi aku bikin cheese saucenya dulu Baru nanti Gue tambahin Sambing sauce Aku pake kecil-kecil Karena kalo gak dipake kecil-kecil Takutnya Lama aja Melelehnya Ini bisa di gado juga By the way I tried it And it was so good Sendir Gue Dengan gudu biasa Wow So So Biasanya gue gede Bukan nanti Saya jadi kompor Ini by the way Pake kompor istri Bukan kompor gas Which is kind of cool Oh my god Cheeser Woo So Besti minut The video In 6 minutes Sebelum aku buang Kampah kardus Susunya Gak susu sih Krem normalnya Sorry Aku biasanya tambahin air dulu Atau bisa Apa namanya Kayak ngabisin sisanya gitu And then gue tambahin lagi Jadi biar gak bersisa gitu loh Di dalamnya Karena sisa Di dalamnya tuh kayak susah banget Dikuarin Look at that Gorgeous Ini memakan waktu cukup lama Tapi Ya Kita sabar-sabar aja Let's say sampe Bener-bener Rasa Panas banget Dan Mulai Yang didih And then I'm gonna change The spatula Into spoon Lagi akhir Aku pakai Sampak biasa Dan Itu juga karena Malah aku tambahin Saum yang sauce Wow Untuk saum yang sauce-nya sendiri Aku biasanya Aku biasanya pakai Satu setengah sendok Tapi yang sendoknya Kayak agak kecil gitu loh Size-nya Tapi ini Gede Gedean dikit Dari size sendok Yang biasanya aku pakai Oke Tapi satu sendok juga gak apa-apa Especially when you're not That Apa ya istilahnya Terutama buat kalian yang gak kuat Kedas I'm gonna pour a little more And then La Mix After that I forgot to shake the bottle Aku luka ngocok botolnya Tapi gak apa-apa As you can see here Warna-warna mulai Kayak orange Gitu-gitu Gimana ya Ngomongnya The cheese starts to melt Slowly But surely Ada yang nempel Walaupun tadi udah Gue potong-potong Kaget Soalnya kebatas sama gue Oke Salah satu alasan Kenapa gue bikin ini Itu karena Gue punya sausam yang Yang bahkan Udah berapa bulan Aku pakai Sikit gak kuat Sama pedas Tapi abis itu Kayak Gue harus muter patak Gimana caranya bikin Menu makanan Pake sausam yang saus Dan gak harus mie Tapi bisa juga pasta Tapi At the same time Enak juga gitu Ternyata bisa pakai cheese juga Dan Keju yang Gue pakai ini Untuk saat ini Setelah dua kali percobaan Yaitu Camombell Oh ya Camombellnya 1 ke 4 Tapi dipotong kecil-kecil juga Mozzarella-nya Satu Satu bunderan Gini Potong kecil-kecil juga Oke As you can see here It starts to melt Oh Look at that Look at how stretchy Mozzarella Looks like Udah Sit-sir Mombong Biasanya suka ada keju yang bersisa Kayak nempel gitu di sendoknya Tapi gak apa-apa It's normal Karena ketika Aku makan Aku pakai sendok yang sama Tapi selama makannya Hipercepat Kayak Biar Ilang aja gitu Si keju yang nempelnya Bisa kok ilang And I usually put the pasta at the end Karena Gak tau kenapa pasta yang satu ini Kalau Dimasak duluan Dan kadang Nunggu hampir bener-bener Merdidih Itu kayak Pastanya jadi penyok Bahkan kayak Udah gak ada Itu lagi Hampir kayak pure aja Contohnya Jadi biar Pastanya Buat gue tetep Apa ya Tetep intact Aku naruh Pastanya tuh di akhir Pas ini udah Mulai merdidih Mulai berasap aja gitu Mulai panas Emang udah mulai berasap sih Sekarang Tapi ya It's not yet It's not fully melted The cheese Ooh Look at that Ooh By the way disclaimer I speak in three languages Mixed at the same time Because I don't know why It's just how my brain works Ooh Shoot that out Smell so damn good I'm guessing the mozzarella Has fully melted But not really good Camembert But it's okay Karena di percobaan Kelama kedua Dan kedua Camembertnya kayak Mesti bersisa Berapa gumpalan Gapapun sebagian Ada yang udah ngereleh Tapi pinggirannya itu Yang paling susah Ngeleleh Jadi ya kadang Bisa Kemakan aja Bagian Ininya Tapi enak juga kok It's like Apa ya I've eaten Whole Camembert Even sepinggir-pinggirannya Juga waktu Dimakan Dengan Baguette You can see here Bagian sininya tuh Kayak Masih bersisa gitu loh Okay We reduce the heat Heat Ini gue tuh banyakan Air Padahal biasanya Aku cuma nake Ini doang Apa Air yang ada di Gugusan mozzarella Nah Aku sampe apa-apa liat Tapi karena Sekalian tadi ngabisin Creme normalcy Biar gak bersisa Cremenya Di kardus Ditambahin air lagi deh Okay We reduce the heat To chew And then I'm gonna prepare The macaroni Usually it's full So Apa ya Buahnya yang kental-kental Gimana gitu I really love Onion by the way I don't know whether you can see it or not This is how it looks like This is how it looks like I'm gonna do something out Italian pasta That's what I got from The food distribution Back then And pasta padel ini Atau juga Sia Atau juga Atau juga Atau juga Atau juga Pasturnya berubah Two and a half Fist Into the room Two and a half Fist Two and a half Fist ukurannya akan membesar sedikit nantinya selain membesar, kuahnya juga bakalan berkurang karena ada dipastai juga kan oh my god, look at that untuk komponen listriknya sendiri panasnya itu dari 0 sampai 6 so, di tengah-tengah memasak itu aku pakai 4 pas masak bawahnya itu 3 terus dinaikin jadi 4 pas nambahin keju gitu-gitunya, biar cepat galah i don't know whether 2 and a half fist are enough for this portion dan ini kadang-kadang bisa jadi 3 porsi atau bahkan lebih depends on how much I eat during the day I really eat the same food all day like a whole day I mean sekarang, begitu tadi udah mendidih kayak ada bubble-nya gitu aku reduce the heat jadi 2 aku kurangin panasnya jadi 2 dan at the moment panasnya jadi 2 2 dari 6 itu gue tambahin pasta seperti yang tadi udah kelakuin hmm, look at that cheese melt wow wow hmm 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 i'm gonna turn the heat off because after the cooking ini masih panas dan insya Allah sisak hijunya akan meleleh selama panasnya masih ada dan pastanya juga akan apa ya berubah jadi agak membesar dari ukuran mentahnya dengan panas yang ada dan dengan eh apa namanya i don't know how to say it jadi biar kuahnya kayak berkurang dikit juga gitu dengan membesarnya si pasta ini oke i'm gonna wait until it's like warm almost cold so yeah won't get out oh my god look at how gorgeous the result is Ya walaupun Warnanya masih orange-orange itu Gak se-apa namanya Se-estetik dan Se-mencolok Mukbang yang gue liat di Youtube Orangenya, jadi jatohnya lebih ke Creamy, cheesy Sauce with just a Tiny little bit of saumyang sauce Walaupun Porsinya 1,5 sendok Saus saumyangnya I can't wait to eat it I can't wait to eat it I can't wait to eat it selamat menikmati 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 karena arah ini tuh hampir mau ke daerah DOS masih di satu departemen yang sama yaitu di Ndoh ini aja nama commune yang sudah yang berbeda Entah kenapa Seneng juga Kurset area-area seperti ini Oke guys sebenernya Itu gue shoot Abis dari Primark Primark I don't know Primark yang di Apa namanya Yuralil Disitu gue abis beli Trus alias pouch Yang agak gede buat beberapa Electronic stuff aku Terus sama Beli eyeshadow Yang violet haze gitu Disini aku lagi siap-siap Mau turun Dari Trus Destinasi aku di Porte de Post Tidak 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 Long time to vloging Hai guys Jadi hari ini gue mau coba cari Mau baru di Lille waktu itu Gue lupa bukanya tanggal berapa tapi Tapi like udah berbulan-bulan yang lalu Which is baru tahun ini Keluaran tempat pasan siang metro Dan terusnya itu di Tidak 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 Kayak ke arah Tempat gue magang dulu Yang niat Ini gue keluar karena Pernama gue mau cari dah segar And then Gue mau Apa lagi ya Cari stop bahan tekanan aja Gitu Oke Oke Tau Kenapa kan jalan toh Tau 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 Gila sih deg-degan udah lama gak jalan Di Gak jalan Jalan kayak gini Tau 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 Bisa Tau Bisa Tau 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 Jalan Ini guys, mau barunya Kita masih Shopee Kita serang belum ada yang buka Karena meskipun udah buka lockdown mengep restoran, cafe gitu-gitu belum boleh buka alias kalau mau beli masih harus take out abis belanja, keperluan rumah tapi yang lebih kerawatan diri gitu aku nangis namun ini padahal katanya temenku ini jarang banget ada yang lavender tapi di toko ini sumpah aku nemu yang lavender itu rasanya seneng banget oke so far gue baru ke toko modelan apa ya, kalau di Indonesia tuh jadi disitu kayak banyaknya jualan shampoo gitu-gitu shampoo, sabun, skincare, gitu-gitu ada juga vitamin C, magnesium, gitu-gitu terus ada permen toko kecil-kecilan mirip-mirip Mr. DIY atau apa gitu yang ada snack-snack-chill gitu-gitu namanya normal aduh sorry aku udah udah kacau-kacau tadi awkward buat sumpah disitu pokonya asyik banget dengan lumayan banyak skincare yang dijual semuanya sebenernya masih sepi sih belum serame apa ya pas jaman musuh panas kemarin terus unlockdownnya tuh masih di sebagian gitu jadi pertahap ya buka lockdownnya disini dan sekarang gue mau coba ke LPL supermarket disini siapa tau aku nemu ke apa namanya cooking cream, cheese sauce, dan lain-lain karena gue pengen ngabisin makanan di di pesan tapi yang ada keju gitu-gitunya loh gila lah ya sekalinya boleh jalan-jalan wujungnya kembang lagi kembang lagi ya aku tuh sebenernya pengen ke museum emang kayaknya tempat cultural hiburan gitu-bitu sih masih tutup ya sama aku jadi ya kalau keluar ya gimana ya kalau gak nyari fresh air ya ujung-ujungnya belanja ya belanja keperluan sehari-hari aja sebenernya sih bisa kayak uber cuman aku matas belan ongkirnya setelah ini tuh belum tentu gue tiap kali belanja dapet code promo so ya gue mau belanja dulu ya oke gue belanja dulu udah selesai sampe banget literally kayak jalan toh as i've said earlier sumpah kayaknya dulu awal-awal mau magang tuh lewat sini tuh kayak seinget jalan toh aja gitu kalo mau kemana ya aku udah banyak oke so now aku mau memutuskan untuk balik ke kosan pake metro dan ke kosep gimana aku lagi galau apakah berhenti nipip terus pake bus biar deket ke ini apa ke ke perhentian lah terliam dia just deket banget sama kosan gua dan kayaknya gua katakan dia di shift so ya oke guys jadi ini how i entered the metro pake metro card tapi sengaja gak abonemen tadinya mau abonemen karena sering-sering keluar ke tempat stash gitu kan alias tempat magang rencananya dan karena tempatnya jauh juga tapi pas tau ada lockdown dan lain-lain akhirnya aku gak jadi abonemen apa transport dan by the way di port to the port ini berliku-liku banget sih jalannya dan sempet bingung juga ini lewat mana kalo arahnya ke catur konto dan waktu itu akhirnya gimana ya sebenernya ini aku gak harus lagi dalam keadaan buru-buru sedih dan takut keliatan banyak orang juga pas lagi nge-film akhirnya aku memutuskan pake bruce by the way ini masjid di area v bruce-nya dari stasiun milf v bukan stasiun sih halte sorry dan pokok hentiannya cukup banyak halte-nya karena gimana ya kalo pake bruce kalo pake bruce dari lilthiv itu murahnya bisa melewati mons atau mack baule aku lupa sebelum akhirnya sampai di area building of dust tapi yang kategorinya tuh kayak masih jauh aja gitu dari kosan dan ini gue film sepanjang jalan gak berani ngomong di selama pengambilan video so akhirnya ini pertama kalinya gue pake voice off di aplikasi InShot sedikit-sedikit ada sedikit-sedikit ada apa namanya pengen naik terus juga jadi sedikit-sedikit berhenti sebenernya video perjalanan gue balik ke kosan itu gue percepat di sini jadi satu setengah kali ya apa speednya pokoknya bener-bener peaceful sih rasanya melewati perumahan yang modelan seperti ini jadi ini salah satu pengalaman yang cukup mengesankan juga sih selama gue tinggal di Perancis dan apa ya mungkin kalian bakalan shock kok gak kayak Paris yang bangunan-bangunannya tuh kayak apa ya model Usman Young gitu apartemen-apartemennya dan di sini kebanyakan rumah-rumah apartemen juga ada sih karena ini kota di luar Paris sayang dari beberapa area beberapa rumah-rumah aku kayak di Don Sancao itu kayak apa ya udah masuk meal toilet juga si Don Sancao ini area rumah nomor 2 kok berarti nomor 2 bagus-bagus sih warna limahnya tuh kayak merah-merah kan gitu kalau di manis kan apa ya atapnya tuh berwarna biru terus tembok luarnya itu kayak broken white kita sih kalau yang lain yang lain yang lain yang lain tapi baru juga ini makanya yang juga punya rumah model special di Indonesia original di Indonesia ini 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 sebenarnya tempat-tempatnya menurut saya cukup bagus juga sih area rumah itu itu terus ada beberapa ini apa ya misalnya aku tuh pengen nyebut tekstur tapi takutnya kurang tempat aja itu si tekstur batu batanya temboknya itu kayak buat aku di 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 tempatnya cocok aja jadi background gitu oke 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 gue disini gue sengaja nge-film nge-video tapi sebisa mungkin gak keliatan muka orang yang apa ya secara lengkap gitu loh karena sekali lagi emm gak semua orang pengen mukanya tuh kayak kayak terlihat atau dibagikan gitu kayak di ranah publik misal di TV Youtube dan lain-lain by the way YouTube feed serianya namanya sama banget kayak gedung rektorat Isola ntar ya gedung rektoratnya semua itu iya Isola i tidak yang itu yang itu ini ini di ini di dj yang itu yang ini I don't know much to tell you, tapi ya kalo makan kecil tuh ya kayak gini Dan by the way jalan, bukan jalan, jalur mulang gue kalo pake brush selalu sama Tersama kalo misal pintu di deket area kampus itu ditutup Saat itu juga meskipun udah lock down, gak semua pintu ini gak harus dibuka karena pertama Tapi selain itu, karena waktu itu habis kejadian pemutaran tubuh di maris, Makin-makin sih di Homefront, kalo gak salah teman-teman area-nya Ini ada operasi visit card Jadi semua pintu, kita cari yang sama area itu kampus yang dekat jembatan ke luar Cuman itu aja yang dibuka Jadi sekiranya gue mau ke kampus, ya yang mau kembalakan itu Jadi ini teman-teman ini Di rambu itu ada seharusnya Kemudian kalian lihat Itu di teman-teman ya Terpaksa harus skuter, jadi gak bisa lewat pintu kecil yang di deket kawasan Lewat pintu belakang itu Jadi ini area di Maus Ini Maus Aung Babur, kalau misalnya Maus Aung Maus aja, aku lupa Di situ ada stasiun di mainphone-nya Cuman gak enaknya di mainphone-nya Sinyal handphone itu gak tegang tau Jadi wajar-wajar aja vlog Tapi sempat ada yang message-nya gue Waktu dibuat dong Dan gue gak nerima kalau bilang aku bales Jadi bahkan gak sampai sama sekali Aduh, inap with the basah-basih Sekarang gue melewati banyak banget perkantoran Apa ya, yang isinya tuh kayak Apa sih Jadi ada kantor yang Mercedes-Benz Yang mobil-mobil gitu Area sini tuh Jalan-mobil gitu ya Jalan-mobil gitu ya Jalan-mobil gitu ya Semuanya looking ada yang namanya Nah, kita malah wajar ini Wee Kita Memang Tambah Masih di daerah Di daerah ini Ada bagian yang juga Pertanyaan the buildings around there, sekaligituh perkantoran. Dan disini yang berkodang dulu, yang berhasil untuk polisi. Pokoknya disekitaran sini, ada area nomisinya lain, tapi yang jurusannya itu khusus keguruan banget gitu, alias mahasiswa yang pas sekolah kuliah di area sekitaran sih itu, atau yang ambil master MFF, aku lupa panjangnya apa. Tapi disini bener-bener kuliahnya khusus keguruan, dan... demi... apa ya... mengajarkan melakukan cenggur, tapi kurus sekolah gitu. aku share... itu selalu aku ya. selama setahun gue disini, gue belum pernah ke... yang namanya... aku si miskin, di... 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 gue gak tahu lewat mana aja, jalannya, tapi... gak enjoy juga si... di... 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 jadi ya misalnya dibilang, kadang Google Maps juga... jangan perlu bantu banyak sih. As you can see here, cukup sempi daerahnya. di... menar players, dan ini... ini ya Nah ini... Galain. gue lagi melewani perumahan. agak shaking karena memang jalannya lagi bronjal-bronjal, izada tapi ya yardel-bronjal itu kayak gak separah di Indonesia sih... Oh ya deket area sini juga kebetulan ada tempat dimana gue radiologi Cuma buat ngecat kalau masih ada asma atau enggak lain-lain Masa leap banget tuh bike stationnya 2 oh Sayur itu pake keranjang gede, dari kayur itu Kita pake plastik, langsung dari farmers Kebetulan tempat radiologi gue tetep sini sih sebenernya sih Dekat situ Kalau gue tanya umat-umat disini harganya berapa? Wah gila, fatal banget Bahkan ada beberapa perumahan yang masih di area field desk Itu hanya sekitar 300 ribuan euro Teman kan lebih, pokoknya manol banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman kan paling atas Terima kasih telah menonton! Tentang tombol untuk dibuka pintu Kalau tidak akan menonton! Stop, coba Dan disini lah Kepat pembentasnya Gue gelap Perhentian Kepat pembentasnya Kepat pembentasnya Kepat pembentasnya Kepat pembentasnya agak sepoyoman Itu dari kabelannya Sebenernya guenya gak sepoyoman Cuman sih, gue Waktu bikin video ini Gue belum makan Terima kasih buat semuanya Yang udah nonton video ini Maaf, lama banget Don't forget to like And subscribe to my channel See you on my next video Byeee